assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo youtube balik lagi bersama saya nah di video kali ini kita akan membahas tentang aplikasi yang sering saya gunakan dengan seiring perkembangan waktu dan juga kemajuan teknologi ini kita sebagai teknisi dimudahkan dengan beberapa fitur hp android yang mana hp android ini bisa kita manfaatkan untuk mempermudah kita dalam memperbaiki khususnya perangkat elektronik berupa led ataupun lcd tv video kali ini saya akan membahas 5 aplikasi yang biasanya sering saya gunakan untuk memperbaiki televisi led maupun lcd oke baiklah teman teman apakah itu dari kelima aplikasi tersebut mari kita bahas bersama sama number 5 kamerify nah pernahkah teman teman mendengar yang namanya aplikasi kamerify iya kamerify adalah aplikasi yang biasa saya gunakan untuk melihat jalur-jalur yang sangat kecil sekali ini sangat memudahkan sekali apalagi kita sudah mulai penglihatan mulai kabur dengan menggunakan aplikasi kamerify dibantu dengan perangkat device apa mikroskop usb disini kita bisa untuk memulai melihat jalur-jalur yang kecil yang ada di perangkat elektronik tentunya langkah pertama kita harus mendownload dulu aplikasi kamerify kemudian kita harus punya usb otg on the go usb on the go ini saya menggunakan hp tinggal langsung plug and play tidak usah dikoneksikan lagi atau diaktifkan lagi usb otg nya selanjutnya kita arahkan kamera mikro zoom nya ke target yang ingin kita lihat dan selanjutnya langsung kita plug and play kabel colokan usb nya maka otomatis aplikasinya akan mendeteksi adanya perangkat device dan langsung hasilnya gambarnya cukup jelas sekali ya bisa kita pindah-pindahkan kemana yang mau kita lihat apakah disitu ada komponen yang rusak atau yang putus ataupun terbakar dan lain sebagainya nah di opsi yang lain disini kita bisa melihat sebuah adjust ya zoom dari yang jauh dengan yang terdekat dengan 40 dan 1000 kali zoom dan juga disini ada trim untuk mengatur terang dan redupnya dari lampu LED yang ditanam di depan kamera mikro zoom oke itulah teman-teman mungkin ada video saya yang telah saya bagikan sebelumnya anda bisa menontonnya nomor 4 combo tools oke dan video yang selanjutnya kita akan membahas tentang aplikasi combo tool ya ini adalah perangkat device nya yaitu CH341A yang kita bisa dapatkan dengan harga murah di Tokopedia dan lain online sebagainya dan ini adalah adapter atau penjepit dari IC dan ini bisa juga menggunakan metode solon monyolder cuman lebih ribet dan selanjutnya yaitu IC SPI plus ataupun yang bisa EPROM 24X yang kita gunakan untuk mengeplash seperti ini saya contohkan satu buah IC SPI plus yang rusak atau korup yang ditengarai biasanya terlebih si elektronik itu atau yang lainnya mungkin hanya mata merah atau standby ataupun ngeblank bisa menyebabkan IC nya korup ataupun rusak mungkin ada video lengkap saya sudah saya bagikan kepada teman-teman untuk lebih detailnya anda bisa melihat video sebagai berikut ada pun disini saya akan membahas sekilas saja tentunya ini adalah IC SPI plus yang sudah saya lepas dari mainboard kita bisa memasukkan kepada jepitan dan insya Allah jepitan ini mungkin sekitar harga 30 ribuan saja setelah masuk seperti ini kutubnya itu sama dari kaki-kakinya kita tinggal menancapkan di jepitan atau di port ya disitu ada tanda 24 dan 25 kita pilih yang 25 untuk televisi SPI plus LCD TV ya seperti ini ini bagi teman-teman yang tidak cukup banyak budget bisa menggunakan aplikasi Gambit ComboTool namun jika anda mempunyai cukup lebih duit lebih baik anda membeli yang RT R80 H yang sudah bisa 9 plus seperti itu oke langsung saja teman-teman langkahnya cukup mudah sekali kita terlebih dulu setelah menginstall aplikasi ComboTool Plus dan menancapkan USB OTG selanjutnya kita tinggal masukkan aplikasi aplikasi atau adapternya CH341 otomatis aplikasinya akan mendeteksi adanya perangkat yang kita masukkan ke dalam HP tersebut nah selanjutnya kita bisa menghapus data korupnya ya kita pilih kita setelah sesuaikan biasanya IC tersebut telah menggunakan IC25M32 kapasitasnya 32MB ataupun 4MB biasanya disitu kita hapus dan lampu run sudah hidup dan mati nah ini menandakan kalau proses penghapusan pada frameware sudah berhasil dan selanjutnya kita bisa meng-copy sebelumnya kita sudah mendownload primer yang mungkin sudah kita download sebelumnya dan kita bisa langsung meng-copy namun membutuhkan waktu yang cukup lama untuk lebih detailnya proses flash dengan menggunakan HP Android Anda bisa melihat menonton video yang telah saya bagikan sebelumnya seperti ini oke mungkin teman-teman untuk tutorial yang kedua membahas tentang aplikasi Kongwool Tool nomor 3 manual library oke selanjutnya itu aplikasi ke manual lips apa itu manual lips nah manual lips ini adalah sebuah website yang dibuat menjadi aplikasi dimana kita bisa mengetahui data sheet dari satu buah unit terpis LED LCD ataupun perangkat elektronik lainnya seperti saya contohnya saya mencari LG32LN 5300 yang telah saya download sebelumnya maka kita bisa melihat mulai dari troubleshoot rangkaian diagram dan cara memperbaiki unit yang kita mau kan seperti ini kita tinggal kursor-kursor apa yang kita cari disitu sebuahnya ada ya termasuk skematik ya kita bisa mencari skematik yang kita inginkan seperti step up step down dan lain sebagainya kita bisa zoom sungguh sangat jelas sekali atau teman-teman bisa mencari yang lain ya seperti saya cari lagi untuk LED 32LB 550 maka disitu langsung otomatis jika sudah ada di websitenya akan muncul seperti ini kita tinggal mendownloadnya seperti ini prosesnya cukup lumayan lama tergantung koneksi atau internet anda jadi menggunakan aplikasi manual lib ini wajib mempunyai paket internet agar bisa menunload skematik atau alat elektronik lainnya selain LED TV biasanya sudah tersedia di aplikasi ini dan untuk mendapatkannya tentunya anda tinggal mengakses mendownload dari google play ataupun di playstore nah ini contohnya sudah terdownload dari yang saya inginkan yaitu LG LG 32LB 550A dari skematik diagramnya kemudian troubleshoot tersedia disini jadi kita tinggal mencocokkan apa yang ingin kita kendaki jika di website tersebut tersedia dan downloadnya cukup mudah yaitu di playstore dengan gata kunci manual library oke selanjutnya yaitu adalah aplikasi electronic toolkit nah dari aplikasi ini atau aplikasi aplikasi yang menyerupainya juga cukup mudah bagi teman-teman pemula atau yang ingin belajar dan ingin mengetahui dari kode-kode kapasitor ataupun resistor dan sebaiknya tersedia disini saya contohkan yaitu di kode di kapasitornya ada 104 itu berapa nano dan berapa piku contohnya 104 adalah 100 nano dan 100.000 piku jika anda masih pemula dalam elektronik belum memahami betul dan contohnya lagi seperti kode warna atau kode cincin pada resistor kita bisa melihat seperti coklat hitam dan merah itu adalah nilainya 1 kilo ohm atau kita rubah-rubah sehingga kita bisa memudahkan dan mengetahui jika anda belum memahami atau menghapal pada kode warna resistor dan tidak hanya resistor saja resistor saja juga di aplikasi elektronik solkuit ini tersedia untuk data sheet IC ataupun pinout dan yang lain sebagainya seperti let's offer segmen kemudian kode-kode doda zino dan sebagainya namun jika anda mempunyai cukup uang anda bisa membeli dengan aplikasi yang free yang lebih lengkap lagi yang bisa diakses di aplikasi tersebut number one oke aplikasi yang terakhir yaitu adalah universal tv remote nah aplikasi ini bisa kita gunakan jika kita tidak mempunyai remote yang kita butuhkan ya dari semua tipe tersedia disini karena hp saya ini tidak mempunyai infrared dan saya tidak membuat infrared maka saya cukup menggunakan hp yang satunya yang sudah ada infrared kita tinggal menyesuaikan tv yang kita inginkan maka otomatis kalau sudah tersedia dari codingnya maka akan bisa kita gunakan kepada televisi yang kita perbaiki seperti ini ada ada infrared dari hp xiaomi kita tinggal memindah memindah memindahkan saja atau dengan aplikasi bawaannya yaitu remote mi juga kita bisa gunakan cukup mudah sekali dalam menjalankan aplikasi tersebut ini adalah aplikasi mi remote sebelumnya kita telah mendownload kode kode yang tersedia dari aplikasi tersebut untuk menyesuaikan pada perangkat tv yang kita perbaiki oke mungkin itulah sedikit teman teman mungkin lain kali kita bisa bahas lagi dengan aplikasi yang lain dengan dengan konten yang berbeda tentunya terima kasih atas atensianya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh